hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini saya akan sedikit sharing ya guys masalah subscriber yang menghilang guys ini menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk para youtuber pemula guys kenapa bisa dibilang menakutkan gimana tidak ketika kita sudah capek-capek bikin video bikin konten terus di upload disitu kita subscribe channel orang nonton video orang tapi ketika kita lihat hasil subscriber kita yang sudah sekian jumlahnya menghilang guys menghilang seperti ditelan bumi guys jadi begini teman-teman subscriber yang hilang itu akibat spam dikarenakan spam kita bisa atasi dengan cara mengupload video guys sebenarnya subscriber itu tidak hilang guys cuma depending oleh pihak youtube dikarenakan spam tadi guys entah itu spam dari kita cara mensubscribe sub per sub bisa juga dari komen-komen kita yang berulang-ulang kita ucapkan kata-katanya sama copy paste menurut para youtuber senior kita guys subscribe yang menghilang itu bisa kita atasi dengan cara terus mengupload video karena ketika kita mengupload video maka orang-orang yang sudah subscribe kita itu akan melihat video kita nah disitulah nanti akan subscribe kembali dan subscribe kita akan kembali ditampilkan guys oleh pihak youtube karena pihak youtube pun akan melihat apakah mereka itu benar-benar pelanggan sesungguhnya bukan sebuah robot jadi begitulah begitupun dengan spam komentar guys kita tidak boleh mengucapkan mengetik kata-kata yang berulang-ulang guys seperti terimakasih ayo berkunjung kunjung balik itu bisa mengakibatkan spam guys makanya ketika kita subscribe jangan barbar guys ingat jangan barbar karena berbahagia berbahaya untuk channel kita saya pun demikian guys subscriber saya masih hilang timbul guys namun setelah saya terapkan beberapa ilmu yang kita dapatkan dari para youtuber senior perlahan-lahan subscriber itu mulai muncul guys minimal berkurau untuk sahabat youtuber pemula makanya kita harus tetap semangat ya guys jangan sampai kita ngedown gara-gara subscriber kita menghilang semangat semangat juang kita untuk sukses di youtube itu harus kita terus tingkatkan dengan cara memperbaiki kualitas video kita dari mulai thumbnail pencahayaan di deskripsi di deskripsi menggunakan SEO dan ingat ya guys jangan sampai kita ingin maju hanya dengan cara yang singkat guys jalan pintas itu tak akan bisa lama seperti kita membeli jam tayang membeli subscriber viewer dan lain-lain guys itu sangat tidak saya rekomendasikan juga guys pelan-pelan setahap demi setahap kita nikmati prosesnya maka jalan itu akan terlihat guys alon-alon asal kelakon biar lambat asal selamat seperti itu guys daripada kita mengebu-gebu tanpa peraturan sia-sia kita membuat video membangun youtube saya pun demikian guys pertama saya sangat ngedown sekali ketika subscriber itu hilang saat ini subscriber saya pun masih sedikit bisa dilihat di analitik 28 air ini cuma ada 107 ya guys kalau lihat di sepanjang waktu subscriber saya itu ada sekitar hampir 300 subscriber yang hilang hampir 200 sekian dan ditampilkan 107 guys itu sudah mendingan guys sebelumnya saya untuk mencapai 100 saja susah guys hilang dan timbul gara-gara tidak kena spam guys oleh youtube oke guys begitu saja mungkin sedikit sharing dari saya untuk para youtuber pemula seperti saya juga pun akan akan terus berjuang guys sampai darat pengakhiran mencapai sukses youtube mencapai seribu subscriber 4 ribu jam tayang dan dimonetisasi mendapatkan gaji daya youtube itulah harapan kita bersama guys oke tetap semangat salam sehat selalu jangan lupa di like di comment juga di subscribe agar kita semua berkembang lagi guys ciao assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye